Nama Rio Sidik mungkin jarang terdengar di tanah air, namun kepiawayannya menjadi vokali sekaligus peniup trompet membawa namanya hingga ke manca negara. Pria asal Surabaya ini sering tampil di berbagai festival luar negeri. Nama Rio pertama kali muncul di Bali ketika tampil bersama Saharaja, grup dari Bali yang membawakan lagu world music dan etnik. Setelah itu, Rio mengaku banyak mendapat tawaran manggung di luar negeri. Rio juga berkolaborasi dengan musisi dunia seperti Incognito. Di tanah air, ia kerap tampil dengan Bubi Chen, Indra Lesmana, dan Erwin Gutawa Orkestra. Kini, Rio meluncurkan album solo perdana berjudul The Sound of Mystical Vibe. Album ini ia sebut sebagai energi dari proses perjalanan hidupnya bermain musik. Ini ya, jadi saya pernah suatu saat ke Bali, teman saya cerita, Sar, lu mesti datang ke tempat ini. Di situ ada yang main trompet dan dia main sama bandnya keren banget namanya Rio Siddiq. Oke, saya bilang, kita ke situ. Malam-malam hujan, saya ingat banget itu beberapa tahun lalu, dua tahun lalu. Malam-malam hujan, udah kita nyariin tempatnya. Karena teman saya yang satu lagi nyetir, gak tau tempatnya segala macem, datang ternyata tutup. Gak ada yang main siapa apa-apa di situ. Balik lagi, gila dia main di mana ya? Oke kita harus cek, gini-gini. Dia main di satu tempat yang ternyata itu mainnya cuma di hari tertentu. Gak bisa nonton juga. Tiap ke Bali berusaha, pengen nonton. Gak bisa nonton. Akhirnya saya suka nontonnya di Youtube, kasian banget ya. Karena teman saya bilang, gila dia canggih banget, canggih banget. Dan akhirnya sekarang berhasil saya undang ke sini, Rio Siddiq. Oh, akhirnya datang ke sini. Adi, thank you so much. Terima kasih loh. Terima kasih, terima kasih telah menghadapi saya, akhirnya. Oh, akhirnya dari Bali ke Jakarta, balik lagi ke Bali, balik lagi ke Jakarta ya. Silahkan duduk, Rio. Terima kasih sudah hadir. Thank you. Jadi gitu, Rio. Aku datang ke tempat itu, gak ada. Akhirnya sekarang aku sering denger kalau Senin Malam main di Ryoshi ya. Sering ada di situ. Senin Malam itu kalau kita ke Bali, tapi pasti Senin Malam itu sudah pulang. Jadi gak pernah nonton juga. Oh my goodness. Oke, aku jadi ngefans sekali. Temanku bilang, keren banget, keren banget. Akhirnya kemarin aku download dari iTunes. Iya, jadi gak bisa minta tanda tangan ya. Tanda tangannya nanti aja di bantal ya. Aku ada present untukmu. You do have a present for me. Apa tuh? Hah? Oh, yes. Karena aku punya fisiknya. Serius. Kemarin aku baru di download. Terima kasih. Udah di tanda tangan juga. Oh my goodness, bos, jangan pernah biarkan aku pergi dari acara ini. Aku senang loh dapet kayak gini-gini dari tamu aku ya. Rio, terima kasih loh. Thank you. Oh wow, this is so cool. I can't believe it. Jadi gini, aku dikasih tau bahwa ini dari keluarga yang ayahnya main trompet. Tadi om Bob juga cerita, sempat main sama ayahmu. Sama. Legacy sih kalau di keluarga. Kakek dulu pemain trompet, nenek saya penyanyi. Oke. Ibu saya pemain trompet dan penyanyi. Tante saya juga, om saya juga. Oh iya? Kakak saya. Iya, jadi turun-temurun semuanya. Semuanya turun-temurun. So like you have no choice, harus atau gimana? I don't know, just I felt like playing trompet is like the most natural. Yang paling natural buat saya untuk. Jadi lahir, oe-oe. Langsung. Dikasihnya, gak dikasih susu, gak dikasih botol, gak dikasih asih. Dikasihnya trompet gitu. Umur berapa mulai main trompet? Waktu itu saya, 8 tahun saya udah mulai main trompet tiap hari sampai sekarang. So it's been berapa tahun? 28 tahun saya main trompet. Naturally ya, kayak bernapas ya. Kayak makan minum. Berarti gak pake, belajarnya berarti dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga dan karena udah dari kecil jadi gak berasa. Sarah, so udah kayak, udah setiap hari isinya trompet dan trompet dan trompet lagi. Gak pernah kerja yang something else. Bukan yang kayak gini, bukan yang ayo latihan trompet. Hang-hang-hang-hang terus ngumpet di lemari gitu. Enggak ya. Gak pernah. Tapi sekarang kamu perform di sini ya. Ya. Please. All right. Rio, terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih, Sarah. Thank you. Aku mau kasih ini bantal. Thank you. Aku gak bisa kasih trompet atau apa, tapi ini juga custom made. Iya, ini custom made juga. Thank you, Sarah. Wow. Thank you so much juga. And yeah, it is such a great pleasure. Thank you. And I'm always being a big fan of yours. Oh no. Aku yang offense banget. Aku yang offense banget. Aku ada temen aku namanya Melisa lagi nonton. Dia pasti sirik banget aku bina ketemu sama Rio. So next time you perform live di mana aku nonton deh. Soalnya dari kemarin gak sempet. Oke, Rio Siddiq Disara Sehan di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai jumpa lagi di Asak. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.